hai hai oh woi selanjutnya nominansan welcome back to nomor yang sawardo aka nomor yang seka YouTube channel kali ini kita akan main Dragon Ball Z to Budokai tenkaiji 4 ya atau bisa dibilang Budokai tiga mod ya di sini spesial karena kita baru saja dapat update luar biasa dan nanti kita akan lihat apa itu update-nya btw di sini kita tahu bahwa saya juga bikin video ini tentang budokai ya tenkaiji untuk menyambut apa namanya Sparking Zero dan kali ini kita akan pakai atau showcase karakter yang belum kita coba ya pertarungan yang belum kita coba yaitu antara Selmax versus Beast Gohan itu karena update ini jadi sekarang bisa kita akan coba langsung aja mana sih dual mode kita battle setting di sini ya kita pakai Infinity atau CPU hard sih emang sih kita akan solo battle kita akan coba untuk Beast Gohan versus Selmax di sini ya Oh kita sudah unlock semuanya jadi ngepak ya btw kalau kalian mau namatin atau membuka semua karakter kalian harus namatin dulu namun dengan update yang baru kalian tinggal masukin cheat dari Crash Bandicoot yaitu R1 R1 L1 sama R1 di tekan tinggal bawah bawah kanan segitiga bawah kiri segitiga atas gitu langsung bisa nanti ya gitu langsung kebuka semuanya coi gak perlu di save seven Club kita mau pakai apa sih Gohan ya Gohan N ya Yes Sir Bisto Gohan Hai tembisa pakai baju-bajunya Hai uuuh baju baru di sini ada Kaioshin sama Robes ya terus kita bisa pakai atau kita lawan dengan seru maksud Hai mana seru maksud di sini ya Hai ini dia Selma Hai devalute lanjir kita pakai Hai tempatnya siapa ya archipelago atau apa ya yang paling depes itu future eh depes itu yang agak-agak sore-sore gitu lah kita akan lihat seperti apa pertarungan trabis Gohan versus Selmax recreationnya itu udah dibilang kalau kalian main versi lawas dari game ini itu kalian enggak bisa battle antara Selmax lawan eh bis Gohan ngebak cuy Hai dan kalian bisa tapi kita tahu kemampuan dari atau meta dari game ini adalah itu sih Hai 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 enggak bisa steket karakter saksa kan hai 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 monstress flag nah ini dia jurusnya dari biskohan ya yaitu menyerang selmax karena bisa dibilang yang lawas itu jurusnya adalah itu gambarnya terlalu besar cuy anjay sakit pacu sakit pacu oke masenku masenku ya yang laksasa gak bisa di stacker ya gede banget anjir eeeem bis to guhan makan ko sabo ya jadi kita disini bisa nyerang eeeem anjay karakter raksasa ya dengan biskohan ya kita kan coba untuk karaksasa lain masenku anjir lari dia anjir lari dia mau makan ko sabo lagi cuy anjir lari dia kalah ting it's my turn eeeem kenapa bahasanya kok bukan nihong nihong gue ya let's go dan kita akhiri dengan maka masenku mantap kita cut dulu btw kita akan pakai bahasa jepang ya oke kali ini kita lanjut tapi dengan musuh yang sulit disini kita tetap menggunakan guhan beserta karakter lain seperti piccolo gamma dan musuh kita tetap selmax ya masenku oke nice kondua poku no panda kita ganti bisa ya ganti gimana cu ganti karakter gimana cu gimana cari ganti karakter cuy gak bisa dong ganti karakter oh gak bisa ganti kita cu kita gak bisa ganti cu oke oke oh kena kena nu cu nah disini gak bisa ganti karakter cu masenku gak bisa ganti karakter kita cu makanku taku anjir luput tevis kuhan tapi itu suatu itu suatu ya mantap mantap Dragon Ball Legend juga ada sih kayak gitu asih max power masenku anjir luput tapi kita disini bisa main apa namanya versi yang baru dengan sparking zero ya makanku sabo anjir luput kita mau coba ya kita mau coba ya disini untuk kita biarkan untuk kau ya Tuhan ya kita nanti biar panggil karakter lainnya walaupun yang walaupun ya kỳ bisuhan gak mungkin kalah anjir w w w w kita naik biar biar mati gama-gama gama-gama itu anjo oh mental coy tetepan coy harusnya sih dihilangin itu priority untuk nyerang raksasa harusnya bisa coy kita gak bisa kita gak bisa ngisi kita gak bisa ngisi key coy kita gak bisa ngisi key jadi kita priority untuk karakter-karakter besar dan bisa nyerang karakter besar itu hanya untuk bisgohan mungkin sulit cukup lawan airmax pake non bisgohan oke android coy oke android coy Hai Anjay di diseserai rasuk kita majak dekat bisa kalah jayah gitu Hai Bajai Stagger lagi ini Red Boss sih kalau pakai non-guhan sulit coy Aduh Guang udah mati lagi gosah itu sudah berkiranya untuk showcase Gohan jadi dengan update kali ini Gohan jadi very strong ya PTW yaitu dengan kemampuannya untuk menyerang karakter raksasa jadi very good thank you for watching see you to the next one mata nek